oke teman teman youtube bertemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan menanggapi komentar dari mas christian tio manalu komentarnya seperti ini mas bikin video sembuhnya dong nah waktu itu saya bikin video tentang bagaimana cara saya mengatasi sempol kaki saya yang bengkak karena kuku yang masuk ke dalam daging ya dan videonya ada di akhir video ini teman teman tinggal klik saja nanti nah video ini tidak saya potong jadi biar teman teman tahu kalau itu benar benar jempol kaki saya bukan punya orang lain seperti itu ya nah oke mas christian tio ini adalah kondisi jempol saya saat ini yang sudah sembuh ya dan memang tidak semua orang cocok dengan cara saya mengubati jempol kaki saya yang bengkak oke ini adalah jempol kaki saya sendiri dan benar benar sekarang sudah sembuh ya nah ini untuk yang di atas ini ini adalah 6 bulan yang lalu nah ini seperti ini jempolnya kondisinya masih bengkak semua dua-duanya dan kemudian yang bawah ini yang sudah sembuh ya terlihat jelas kan perbandingannya seperti itu nah jadi banyak cara dan metode untuk mengatasi masalah itu ya ada yang menulis komentar itu ada yang hanya pakai salep saja bisa sembuh ada yang sudah cabut kuku di dokter berkali-kali juga masih kumat lagi nah itu tergantung dari pilihan teman-teman mau pilih yang cara yang seperti apa oke mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bertemu lagi di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati